Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keperkenalkan nama saya Efraim Fidenop pertama dari kursi 2 mesin A Pada kali ini saya akan menjalankan tugas pertama di mata kuliah Mastercam Dimana saya akan membuat seluruh benda yang bertingkat Yang dihasilkan dari mesin bubur teman-teman Dengan ukuran maksimal panjang 300mm dan diameter 100mm Oke sebelum kita nabuat kita F9 agar diketahui titik koordinat teman-teman Kita sudah buat dengan klik garisnya Kita tarik ke atas sejauh 10mm teman-teman Nah kemudian kita buat guys lagi ke kiri Selanjutnya kira-kira 100mm Karena bendanya itu kita bikin maksimal 300mm Nah ini silahkan kesalahan teman-teman Mau buat keatasnya itu berapa Kemudian panjangnya berapa Yang menurutnya tidak melebihi dari batas ukuran Yang sudah ditentukan teman-teman Misalkan tadi panjangnya ber300mm Dan diametronnya 100mm Yang ditunjukkan Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita beri pilot dengan ukuran sesuai teman-teman saja ya Nah ini saya pakai ukuran dengan ukurannya Ini jauh 2,5 Pakai yang 5 saja teman-teman Oke saja Oke selanjutnya kita ketik mesin tipenya Kemudian klik let atau boot default Kemudian klik properties Nah disitu kita tinggal klik di bagian stock setup Nah kali ini kita akan menyetting beberapa ukuran yang teman-teman Kemudian jadi stocknya Kita akan mengukur diametronnya Tadi kita pakai 100mm diametronnya Dengan panjangnya itu 300mm teman-teman Yang awalnya ya Kemudian klik centang Oke kemudian klik properties di bawah Stock Stock jauh sebagai penjepitnya teman-teman Disitu kan Kita akan buat penjepitnya Awalnya kan 100mm 100mm Dengan Znya itu kita akan buat dengan minus 320 saja teman-teman Oke Kemudian kita centang Jangan lupa Oke setelah itu kita centang Masih seperti itu teman-teman Selanjutnya ketik growth teman-teman Untuk langsung simulasinya teman-teman Ketik centangnya Nah kemudian disini kita ketik wait Kita pilih bagian mana yang akan pertama kali dibubut dari awal ya teman-teman Itu yang tanda hijau dimasuk dari awal ya teman-teman Kita tinggal klik-klik saja Dari mana mau kemana Untuk bagian yang akan dibubut teman-teman Oke saja kita klik ok Kemudian pilih tool yang akan dipilih ya teman-teman Yang kedua kita ubah feed rate nya Hari ini kita mau pakai feed rate dengan ukuran 1 Nah dengan spindle speed nya Kita jangan lupa Ketik rvm yang dahulu teman-teman Ketik rvm kita kasih nilai spindle nya Ini adalah 800 teman-teman Kemudian klik ok teman-teman Oke kita simulasikan seperti ini ya teman-teman Tampilannya nanti Oke selanjutnya kita ketik yang di bagian situ teman-teman Oke kemudian kita Atas ketik atau kecepatannya sesuai ganda kita Kemudian untuk lanjutnya kita juga di Perlindungan ini teman-teman Kemudian kita simulasikan dengan klik like Seperti itu tampilannya teman-teman Oke untuk tampilannya seperti ini teman-teman Kemudian kita dapatkan di i-code nya Kemudian kita tinggal ok Kita tinggal tunggu Sampai intinya keluar Kita tinggal masukkan Mau disimpan dimana Coding nya Oke teman-teman untuk tampilan kode CNC nya Seperti ini ya teman-teman Teman-teman bisa lihat bisa scroll ke bawah Untuk itu kode kode nya Kode kode ini kita bisa langsung Transferkan ke mesin CNC ya teman-teman Untuk mesin bagian Good Oke untuk kali ini cukup sampai sekian ya teman-teman Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa Comment dan Subscribe teman-teman Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Dan selamat belajar bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you